Intro Selamat pagi salam sejahtera ulasan menarik pada hari ini 8 perkara yang kita tidak pernah ketahui tentang CSR Najib yang sedekah pada diri sendiri Berikut disenaraikan oleh Muhyiddin Yassin 8 perkara perbelanjaan Najib yang kita tidak pernah tahu Mari lihat bukti-bukti sahi tentang penggunaan duit yang telah dikemukakan di mahkamah ini Pertama RM449.586.95 untuk membayarkan kredit Visa Platinum Najib Hebat RM2.833.147.21 untuk membayarkan kredit Mastercard Platinum Najib Apa dibelanjakan sehingga 2 juta perlu dibayar untuk kad kredit tersebut Ketiga Perbelanjaan luar biasa RM240.000 dibayar kepada Vital Spire Sendirian berhad milik seorang adun UMNO Johor Untuk mengendalikan sebuah portal online Boleh tahan portal online ini Keempat RM2.5 juta dibayar kepada sebuah firma guaman Untuk kerja-kerja political intelligence Seterusnya RM238.914 Dibayar kepada seorang tansri untuk kerja-kerja mempromosi Ahjib Goh kepada masyarakat Cina Seterusnya RM100.000 dibayar kepada seorang kontraktor Untuk membina bilik store kediaman pribadi di Kuala Lumpur Besar sungguh bilik store ini sehingga perlu membayar RM100.000 ya Seterusnya RM56.500 dibayar kepada sebuah syarikat plumbing Untuk kerja-kerja pemasangan tangki air di kediaman pribadinya di Kuala Lumpur Dan yang terakhir RM77.300 Dibayar kepada seorang kontraktor untuk membaiki kediaman pribadinya di Pekan Dan puluhan juta ringgit lagi untuk lain-lain kegunaan pribadi dan politik Ya adalah juga duit yang diberi kepada anak-anak yatim Tetapi jumlahnya tak seberapa jika dibandingkan untuk kegunaan pribadi dan politik Menurut Muhyiddin Menurutnya lagi ini tak termasuk RM4 bilion Duit kumpulan uang amanah pension KWAP Yang dibelanjakan kepada SRC yang lesap entah kemana Akhirnya kerajaan terpaksa membayar hutang SRC kepada KWAP Kerana hutang ini dijamin oleh kerajaan Ketika Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan mendapati Najib merompak syarikat SRC daripada uang KWAP itu Yaitu uang rakyat, uang orang pension Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe dan tekan butang share Malaysia kita punya, kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku, kita jumpa lagi Bye-bye